Pemirsa penutupan dari IHSG sesi pertama atau Bursa Efek Indonesia Pemirsa pada hari ini terpantau turun dalam 2,5% atau 171 poin menembus posisi 6.600an tepatnya di 6.622. Padahal pada pembukaan tadi pagi Pemirsa IHSG masih di 6.782. Dan pelemahan yang signifikan ini Pemirsa 2,5% apakah seiring dengan nilai tukar rupiah di mana rupiah terpantau melemah 0,4% ke Rp14.921. Berikut Pemirsa deretan saham-saham yang menjadi top gainers sepanjang perdagangan sesi pertama ini Pemirsa di mana ada Adaro naik 3,31% ke posisi 2.810. ITMG juga menguat 0,42% Rp30.150. ADMR naik 2,46% ke Rp1.665 dan UNTR naik 0,94% Rp26.750. Didominasi oleh saham-saham sektor tambang batubara. Sementara Pemirsa saham yang menjadi top loser seiring dengan IHSG jatuh 2,5% adalah BBRI turun 2,66% di Rp4.030. Bank Mandiri turun 3,62% Rp7.325. BCA turun 2,41% di Rp7.075. Telkom turun 2,24% Rp3.930. Top loser didominasi Pemirsa oleh emiten blue chips atau kapitalisasi besar. Dari sektoral, sektor dengan pelemahan paling dalam mencapai 3,75% adalah sektor teknologi. Kemudian disusul transportasi dan logistik turun 3,38%. Keuangan juga turun 3%, tepatnya 3,08%. Dan sektor energi turun tapi tidak terlalu dalam Pemirsa hanya 0,18%. Demikian ringkasan informasi seputar perdagangan di sesi pertama pada awal pekan ini Pemirsa. Dan kami akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di IDX Versace and Closing. Terima kasih telah menonton!